Jadi akhir-akhir ini di Kalimantan hujan hampir setiap hari. Kalian lihat di belakang aku adalah jembatan kayu, akses untuk berangkat ke sungai, tapi sekarang semuanya sudah terendam air. Karena curah hujan yang tinggi, sungai pun meluap dan semuanya banjir. Sekeliling rumahku dikepung air, dan bahkan lapangan paramotor di mana aku biasanya terbang, semuanya sudah terendam air. Kenapa bisa banjir dan sungainya meluap sebegitu sering? Apakah karena pemanasan global, atau karena hutan sekeliling sungai sudah hancur ditebang? Atau mungkin juga hanya karena hujan? Yang pastinya di video kali ini, aku dan Puma pengen ajak kalian untuk eksplor hutan sekeliling rumahku yang terendam dengan air. Oke, jadi di video kali ini kita akan banyak syuting menggunakan GoPro, karena kamera besarku tidak bersahabat dengan air. Dan sekarang kita akan mulai untuk ikutin jembatan kayu ini, dan abis itu baru kita eksplor-eksplor di dalam sungainya, lihat apa saja yang bisa kita temuin. Tapi sekarang harus jalan hati-hati, karena kalau aku salah meleset, meleset jalannya. Nih, nih. Karena ini jembatan, jadi kalau aku meleset langsung unkluk, jatuh dan airnya sangat dalam. Yuk Puma, hati-hati. Sekarang airnya sudah mulai dalam, sudah ditinggang, dan Puma sudah mulai berenang. Kita akan eksplor terus jalan-jalan. Coba, Puma. Oke, aku almost nggak nyampe lagi. Ya, Puma. Kita kurang lebih sama harus berenang. Oke. Kita akan mulai berenang dari sini. Hal yang harus hati-hati pada saat berenang kayak gini, adalah tanaman. Kayak di sini itu, ini tanaman rotan. Jadi pasti di bawah sini, ada banyak, apa namanya, duri-duri. Makanya harus pakai celana panjang, pakai sepatu besar kayak aku. Makanya susah berenang. karena aku pakai sepatu besar. Puma. Mana yang jemput? Puma. Eh. Ayo, jatuh. 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 Sama-sama. 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 Ya, seap-sama. Jadi, Puma kesusahan karena malah ambil kayu. Oke. Jadi, Puma kesusahan karena banyak ranting, banyak rotan juga. Saya harus hati-hati banget jalannya. Oke, jadi Puma sudah terpisah dari aku. Aku lihat dia, dia di ujung sana itu di tempat dimana dia sampai. Kasian juga kalau dia harus ikutin aku karena airnya tinggi. Dia harus berenang terus. Senangkan aku kadang nyampe, kadang harus berenang juga. Hari ini itu airnya bertahan jadi nggak naik dan nggak turun. Mungkin dalam beberapa hari banjir ini akan berakhir. Dan coba kalian lihat. Di si pohon ini ada semut yang menghindar dari banjir. Kalau kalian bisa lihat. Di pohon ini juga ada juga. Oke, jadi di pohon ini itu banyak satwa, banyak serangga. Ada larva, ada ada laba-laba juga, ada lipan yang bertahan hidup karena mereka seharusnya tinggal di tanah. Tapi karena banjir, mereka semua coba bertahan hidup di atas pohon ngungsi. Dan kasihan banget ini sudah hampir seminggu mereka harus bertahan hidup di pohon ini. keren banget karena di satu pohon itu kita bisa lihat banyak banget dari larva, dan bahkan di atas juga ada seaput dan kelompok semut juga. Keren banget untuk melihat alam beradaptasi pada lingkungannya yang tidak semestinya terjadi. Tapi mereka mencari cara untuk bertahan hidup. Berarti harus hati-hati kalau jalan di kayak gini, jangan sembarang taruh tangannya di pohon karena bisa saja kenalipan dan kalau kamu kenalipan itu gak lucu karena itu sakit banget. Oke, kita akan lanjut. selamat menikmati. di YouTube aku sering banget terima banyak pesan apakah aku tidak takut ular anakonda apalagi di hutan dan banjir kayak gini? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Memang betul salah satu film anakonda dishooting di Kalimantan tapi jenis ular anakonda itu sendiri hanya ada di Amerika Latin jadi di Brazil, di Peru dan di Kalimantan gak ada anakonda. Tapi di Kalimantan ada jenis ular yang bisa sama besarnya dengan anakonda yaitu reticulated python. Piton biasanya suka muncul pada saat banjir kayak gini. Di rumahku sendiri sudah langganan banget hampir setiap kali banjir ular piton itu coba makan ayam. Jadi rumahku ada di atas bukit kecil dan semua satwa biasanya coba ke atas bukit untuk menghindar dari banjirnya which is disitu ada rumahku jadi predator kayak ular piton itu lihat ayam itu sebagai santapan yang enak banget dan ya pada akhirnya mereka semua coba makan ayam. Ada biawak ada ular piton dan binatang-binatang kecil juga suka banget naik ke rumah kalau misalnya banjir kayak gini karena mereka gak punya tempat kering lainnya banyak kayak lipan kalah jengking jadi harus lebih hati-hati pada saat banjir cek kamar sebelum tidur segala macam supaya gak kegigit pada saat malam hari dan ya kita akan sekarang lanjut untuk eksplor oke jadi pada saat banjir kayak gini tentu saja yang orang paling takutkan itu ular apakah aku takut ular yap aku takut ular ular berbisa seperti boygandrovilla yang suka banget di air tapi seharusnya aman-aman aja airnya kesini dalam banget oke jadi mungkin sudah cukup buat eksplor sore ini dan harinya juga sudah mulai mau gelap di hutan dan anjingku juga sudah pulang duluan jadi aku harus nyusul dia dan ya kita akan mulai balik jalan pulang hai semuanya setelah berpetualang sampai rumah aku selalu pakai MS Glow Energizer Facial Wash untuk menjaga kulit mukaku agar tidak rusak dan kusam saat berpetualang buat kamu juga yang suka berpetualang jangan lupa untuk pakai MS Glow Foreman untuk melindungi kulit kamu pada saat kamu berpetualang oke jadi aku mau jelasin dikit cara aku shooting video ini aku pakai kamera besar aku yang tidak tahan air dan di dalam kantong sini ada ada handuk kecil jadi tangan aku kan habis nyiluk ke air itu basah aku pakai handuk dulu baru bisa atur settingan kamera dan aku benar-benar shooting sendiri kalian bisa lihat ini tripodnya di bawah air dan beberapa kali tadi kesenggol kakiku untung kameranya gak jatuh dan ya beginilah perjuangan bikin video ini selamat menikmati